Serahkan saja kepada yang maha berkuasa bila itu akan terjadi Hanya kita memainkan peranan pada saat ini Apa yang kita patut mainkan peranan Tapi ada hikmah yang memang hal seperti ini ditentukan untuk terjadi Dan hikmahnya adalah seperti yang dikatakan Mereka akan berada di satu tempat Akan berkumpul di satu tempat Akan membanyak di satu tempat Untuk tiba waktu Allah yang maha menghakim dan tak ada siapa yang boleh meng-counter Hukumnya Allah SWT Allah bila berkehendak, kehendaknya pasti terlaksana Hatta semua orang berpakat Untuk menjatuhkan sesiapa yang ingin diangkat oleh Allah SWT Macam pun yang berlaku dengan kita punya saudara-saudara kita di Palestine sekarang Ya subhanallah Kita kalau melihat di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT Menceritakan tentang kekejaman Yahudi pada zaman dahulu Kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dua kali Kalau kamu kembali, maka kami akan kembali Kata Allah SWT Dalam sejarah Orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai tempat untuk dia menetap di satu kawasan Tapi dia atau mereka ini dihukum oleh Allah untuk Bertebaran di atas muka bumi ini Satu di Jermani, satu di Yemen, satu di Syam, satu lagi entah di mana Hasil di Eropa dan semerata tempat Kelompok-kelompok sedikit-sedikit macam itu Sebagai hukuman 3000 tahun yang lalu kepada mereka Untuk tidak punya tempat khusus bagi bangsa mereka Sehinggalah Allah berkehanda untuk berlakunya peperangan di akhir zaman Antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Maka dalam surat Al-Isra' Allah SWT berfirman Menumpukan kepada orang-orang Yahudi Tinggallah kamu di satu kawasan Tinggallah kamu di satu kawasan Satu tapak di atas muka bumi ini Yang dahulunya berpencar Tapi di akhir zaman Dia akan berada di satu tempat khusus Dan disitu mereka akan bertempat Akan duduk, akan bermustautin Dan akan banyak jumlahnya Seperti mana berlaku di zaman kita sekarang Kalau kita balik pada awal-awal tahun 19 Awal-awal sebelum keruntuhan kerajaan Uthmani Orang-orang Yahudi datang pergi ke Palestine Untuk pergi berziarah tempat ibadahnya mereka Macam sejenis haji bagi mereka Itu mereka datang ke situ ke Palestine Untuk macam ziarah Yang ini sebagai pendatang Cuma mereka datang tak balik Sampailah tipu muslihat yang dibuat oleh beberapa penjajah Diberikan senjata atau semuanya Akhirnya berlakulah peperangan Kepada orang-orang Palestine Yang ketika itu memang tidak memiliki senjata Terbenalah negara Yang dikatakan negara Israel Daripada tanah siapa? Tanah rampasan Dari pendatang Sampai dia menjadi orang yang Merampas, memiliki, mengusir tuan rumah Mula itu hanya beberapa ratus ribu saja Tambah, tambah, tambah Sekarang sudah berjuta Jangan disangka ini semua Hal yang tak ada hikmah Yang terjadi Tapi ada hikmah yang memang Hal seperti ini ditentukan untuk terjadi Dan hikmahnya adalah Seperti mana dikatakan Mereka akan berada di satu tempat Akan berkumpul di satu tempat Akan membanyak di satu tempat Untuk tiba waktu satu hari Untuk berlawan antara umat Islam Dengan orang-orang Yahudi Seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW Akan berlaku peperangan di akhir zaman Antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi Sehingga pokok dan batu Yang menjadi tempat bersembunyinya orang-orang Yahudi Akan mengatakan kepada kaum muslimin Ya muslim Ya abdallah Wahai orang Islam Wahai hamba Allah Di belakang saya ini ada Yahudi sedang bersembunyi Datang dan bunuhlah dia Kata pokok dan kata batu Berbicara Bagaimana akan berlaku peperangan Kalau tidak ada berhadapan langsung Kalau mereka berpencah di mana-mana Nak perang dengan siapa Jadi adanya mereka sekarang disini ini Hikmah yang akan berlaku Sebagai satu persiapan Yang akan berlaku peperangan di masa akan datang Untuk membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Dan apa yang difirmankan oleh Allah Di dalam Al-Quranul Karim Yah kita tak mau Yahudi ada disitu Ini kahda yang akan berlaku Hikmah yang akan berlaku di akhir zaman Nak buat macam mana Kita tak suka Tapi Allah letakkan hikmah disitu Dan pasti yang dijanjikan oleh Allah Pasti akan terjadi Yah kita sedih dengan apa yang berlaku Kepada masyarakat Palestine Tapi ini adalah permulaan kepada kemenangan Yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya Di dalam Al-Quran dan juga dalam hadith Nabi Muhammad SAW Wallahu lai khuluful mi'ad Allah tidak akan mengingkari janjinya Dan itu pasti Cepat atau lambat Kita tengok atau kita tak tengok Itu bukan kita punya Beyond kita punya authority Untuk kita Ini Yahudi di pantai La 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 Serahkan saja kepada yang maha berkuasa Bila itu akan terjadi Hanya kita memainkan peranan pada saat ini Apa yang kita patut mainkan peranan Di dalam menghadapi masalah seperti ini Jangan sampai terlepas Sesaat pun setiap sholat Untuk mendoakan kepada mereka At least paling tidak Jangan sampai apa yang terjadi ini Kita punya perspektif negatif Jangan sampai kita punya sikap acuh Tak acuh Dah banyak berlaku seperti ini Macam dah terbiasa dengar Jangan begitu Kita kena ambil berat dengan mereka Walaupun hanya sekedar dengan doa Ya kadang-kadang orang pun Dan kepada fungsi doa Maka Kesannya pun akan diberikan Masyad Yang besar juga oleh Allah Walaupun kita tidak menyadarinya Tahukah kita kekuatan doa itu Boleh mengubah Hal yang mustahil Untuk tidak mustahil Yang itu tidak mungkin Dilakukan oleh Mana-mana orang yang memiliki Kekuatan dan kepakaran Serta kemahiran Sesiapapun juga Hanya doa yang boleh Tahukah apa menyebabkan Nabi Zakaria itu Boleh istrinya mengandung Dan melahirkan Walaupun istrinya Apa namanya Mandul Dan dia pun Nabi Zakaria Sudah usianya sudah tua Mustahil untuk punya anak Dia pun ketika diberitahukan Istrinya mengandung Dia terkejut Macam mana boleh Secara hukum saintis Memang tak boleh Orang mandul hamil Tapi istri Nabi Zakaria Hamil atau tidak Hamil Apa sebabnya Doa Dalam perang badar itu Kaum muslimin berperang Dengan senjata Nabi berperang Dengan doa Jangan remehkan doa Oh jangan remehkan doa Hanya kalau kita doa itu Kalau kita doanya Menganggap remeh Ya anda yang bikin remeh Bukan Tuhan yang bikin remeh Tapi kalau anda Sungguh-sungguh berdoa Akan nampak kesannya Walaupun anda tidak melihat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa